Tidak mau membumbui atau apapun ya. Tapi intinya adalah hidup ini tidak semudah yang kamu bayangkan. Hidup ini penuh dengan drama. Halo. Halo, ya. Kenapa Mbak? Kenapa Mbak? Iya. Halo Mbak, itu saya mau curhat-curhat tentang adik saya itu. Oke, curhat tentang adikmu. Kenapa enggak adikmu sendiri yang curhat? Enggak, saya tahu selamat ya. Kalau ngomong. Oke, tapi hati-hati ya, Miss Juni lagi live nih. Jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu, nama adikmu, karena saya tidak ingin setelah viral kanita take down. Kenapa, Sehan? Maksud-maksudnya kemana ya, Miss? Dia enggak mau pulang, Miss. Malu sama tetangga, sama teman-teman. Tengah empat hari. Ini juga Pak Risa juga pernah menginis. Tapi kali ini, bahasikannya emang kemarin tangan gitu loh, Miss. Itu kemarin masih katanya masyaraknya tai kucing itu di saudari-saudari kemukaannya, Miss. Yang sawo itu. Ada yang sediwingan orangnya. Apa yang tadi temannya telpon itu juga? Empat hari? Juga curhat teman-teman, Miss. Terus, aku minta tolong Miss Yuni aja, bilang gitu. Katanya, oke lah, aku tak WA Miss Yuni. Ini, Mbak, lalu itu Miss Yuni ini udah jelas. Aku ya tanda-tanda telpon aku ya langsung. Sebentar, apakah temannya yang tadi telpon itu yang empat hari tadi? Ya, yang baru kejam empat hari. Terus? Ya, itu silesnya gimana ya, Miss? Dia minta ke Mako. Cuman aku kan kalau di Mako, kalau suaminya suruh pulang. Kalau nggak kuat pulang aja. Tapi dia ingin bertahan dulu, Miss. Karena di Hong Kong susah. Emang ditakutkan susah. Dulu dia juga pernah finish. Tapi sekarang masingannya rela banget ya. Oke. Nah, kalau dia nggak sanggup ya solusinya cuma satu. Kamu harus membayar majikan dong. Nyuruh dia pulang. Eh, sebenarnya sudah bilang ya, Miss. Abang kemarin suruh pulang kalau nggak kuat. Tapi kalau kalau mau pulang nombor satu tahun dulu lagi kesini. Tapi dia nggak mau, Miss. Malu sama tetangga, sama keluarga juga. Baru empat hari loh, Miss. Kalau bisa ditahanin dulu. Tapi nggak kuat. Kalau nggak kuat ya. Kalau nggak kuat ya. Misalnya besar loh. Tingkat lima loh. Dia nggak muluk-muluk mentanya ke si sanggup. Tunggu kan tolong dimanusiakan orang itu bagus. Misalnya pun kita bagus ya. Tolong kasih apa namanya. Maksudnya jangan nggak itu selalu bantu. Dia terlakukan dengan baik lah. Oke, karena baru empat hari ini. Saya nggak bisa komen apa-apa, Mbak. Kan kita juga tidak mendengarkan dari sisi majikan. Intinya adalah coba komplain ke KJRI aja deh. Aku tadi nggak suruh, Miss. Katanya nggak suruh komplain ke KJRI. Tapi nggak berani. Aku baru. Terus nggak suruh telepon agent-agentnya ngomong dia dulu yang nyariin apa nama pembantu. Maksudnya kan dia udah itu dia ngomong kalau itu sering kontakkan pembantu emang-emangnya empat-empat disitu lari. Ini yang ngomong-emangnya dulu aja pulang. Pelai libur itu nggak pulang kok. Cerita dia. Kok kamu nggak ngomong dia telepon agent-agentnya. Kamu kok nggak ngomong kalau dulu pernah ada pembantu disini nggak petah sering antara milik-milik. Maksudnya apa namanya pembantu. Dia juga nggak tahu agent-agentnya. Soalnya maksudnya itu temen dari agent-agentnya itu bingung sama kalau empat hari ya solusinya kalau memang nggak kuat ya suaminya suruh nebos aja. Suaminya suruh pulang benar ya tapi dia udah ngomong di Hong Kong itu pulang nggak segala tapi itu lah aku itu proses pulang juga kalau gitu aku masih potongan masih potongan lima ribu sudah sampai dibawa doa sih perasaan harus dibawa doa suaminya atau ibunya ikhlas nggak soalnya biasanya gitu kan auranya dia membuat macikan marah gitu karena mungkin suaminya nggak ikhlas mungkin jadi auranya pada dirinya itu tidak tidak membuat orang senang atau mungkin dia nggak minat atau seperti apa benar nggak jadi kalau nggak ada restu dari keluarga atau izin suami itu sangat sulit loh auranya ya mis aku tahu tapi kemarin udah izin orang tua juga sama iya minta doa aja kalau kalian dia tidak bisa minta uang ya minta doa suaminya harus ikhlasin dibantu doa mungkin karena saya percaya dengan doa bisa merubah segalanya doa ibu itu bisa tembus ke langit ketujuh menembus ruang dan waktu tapi ya takut kalau jahat masalah kayak gini takut orang tua pikir terus kan dia selalu kurang beruntung mas jokong macikannya selalu jahat terus ya sama percaya dengan nandur munduh apa ibu nandur munduh ya mungkin dia ada di masa lalunya yang belum selesai ya harus jujur sama orang tua karena doa orang tua tembus kalau dia enggak berani jujur sama orang tua kepikiran orang tua kepikiran saya itu pernah ada anak itu sama karena suaminya itu ikhlas tapi enggak ikhlas akhirnya kerjaannya gagal semuanya akhirnya kita minta izin sama suaminya enggak ikhlas pulang enggak ikhlas doa sampai sekarang 8 tahun itu itu semua bukan dari orang lain dari diri kita mbak kita belum selesai dengan diri kita orang selalu gagal itu pasti ada sesuatu yang terindah karena orang butuh proses aku enggak tahu apa yang apa yang dosa apa dia buat ya kita enggak usah ngomong dosa apa yang dia buat intinya sekarang adalah minta buka pintu rejeki ke Tuhan lewat orang tua lewat suami itu aja saya yakin majikan berubah majikan Hongkong itu ganas di awal mereka lembut lupa aja di otot gaji kalau dia berhenti mobil itu mbak 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 itu terlalu muluk-muluk bagi saya dia baru kerja 4 hari majikan cuman ngancam dia kalau dia kerjanya enggak bagus akan dipotong jangan ngomong dia dipotong gaji kalau dia belum gajian kok baru 4 hari sayang iya tapi mis itu satu hari tadi marah yang terus mis kalau dia itu jangan cuman itu cuman dirinya itu itu tahu enggak buat saya baik kucing itu kan ada kucing yang tidak itu disodok ke mukanya apa itu enggak enggak so bener sih mis kurang manusia ngomong baik-baik kan bisa aku loh mis ya majikan ku baik semua alhamdulillah cuman aku juga enggak mereka ada sopan santun aku mereka sampai sukan padahal aku juga sendiri kan itu majikan mbak kita enggak bisa ngontrol mereka majikan enggak ada sopan santun kita enggak kuat kita yang pergi sayang tapi kan mau pergi rumah mayam baru empat hari kemarin baru sering berangkat sering baru diambil majikan saya repot kalau mengeluhnya terlalu parah masih empat hari itu bagi saya over kenapa enggak membuktikan pada semua orang harus bertahan dulu terus kalian harus ngasih support itu di luar juga sama jangan bilang ngeberi pulang gini kan semakin semakin loyo dia karena saya tidak bisa berbicara langsung dengan dia dan masih empat hari masih empat hari saya bingung solusinya kalau enggak kuat memang pulang enggak ngerti kalau empat hari itu enggak harus seperti apa kalau dia sendiri sudah ngomong rezekinya bukan di Hongkong seumur hidupnya dia tidak akan mendapatkan majikan Hongkong yang baik kenapa daripada mikir seperti itu kenapa tidak berdoa bahwa majikan akan berubah jadi baik kemarin itu mau waktu cari majikan enggak suruh ke Taiwan tapi dia takut bahasanya itu dari nol lagi tapi dia mungkin enggak mau ke Taiwan mungkin kalau di Hongkong enggak jodoh itu mungkin negara lain apa namanya jodoh itu mis bingung bingung mau ngasih solusi empat hari soalnya kalau dia satu bulan itu aku wanik garcep sama majikan saat empat empat hari itu katanya ngocok telur enggak bisa lapor agen sampai ngomongan kamu loh ngocok telur agen posmu makan enggak denger suara angin yang lebih besar enggak denger kenapa katanya ngocok telur enggak bisa lapor agen masir kannya udah lapor agen ngocok telur enggak bisa mis saya ngapain apa ya ya Allah dia masih baru loh mbak enggak gaji standar repot ya kerjaan kerjaan yang ngerti gini loh mbak gini loh walaupun kamu di Hongkong sudah 10 tahun di majikan baru itu beda aturan ini yang pertama dan yang kedua dia dari Indonesia datang ke sini majikan mungkin mikirnya dia ambil anak kan mahal sekali masa iya sih ngocondok nggak bisa bener enggak jadi ekspektasinya majikan kan dia sudah ek otomatis kan kalau udah ek itu dalam pikiran majikan mbak ngonesamen peruame mbak ngonesamen peruame ini 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 enggak denger aku suaranya saya maaf ya karena 4 hari saya enggak bisa ngomong apapun ya ada 2 cara yaitu nge-break bayar majikan atau lanjut dengan majikan itu aja sih saya enggak tahu seperti apa ngomongnya karena 4 hari tadi temannya sudah telepon yaudah kita lihat aja seperti apa dan bagaimana saya enggak bisa enggak bisa bantu mbak kecuali majikannya itu dari saya saya enggak bisa bantu bingung saya kalau 4 hari ya itu aja lah dari saya mungkin teman-teman jam 12 jam 9 10 11 12 3 jam oh galugalan dan terima kasih kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua mahluk hidup baik dan terima kasih bye bye